Wow, 100% real aplika Android guys. Ini dia aplikasi Game Turbo ROG terbaru ya. Di sini kita buka dulu aplikasinya dan aplikasinya landscape dan ada tampilan seperti ini, ROG Game Turbo. Keren banget. Dan ini dia aplikasinya. Aplikasi ini memiliki tampilan yang sangat istimewa banget dan memiliki fitur yang bisa kalian andalkan untuk meningkatkan performa defense kalian, terutama saat bermain game. Di sini ada game-game yang sudah saya tambahkan tadi. Jadi game apapun yang ada di HP kalian, kalian tinggal boosting saja dengan aplikasi Game Turbo ini. Di sini kalian bisa menjadikan game online ataupun offline ya. Di sini ada fitur-fiturnya. Dan di sini juga kalian bisa menambahkan aplikasi yang menurut kalian itu adalah aplikasi yang berat guys. Oke, kita coba buka arena of valor ya. Jadi game apapun di HP kalian kalian bisa boosting. Di sini saya coba buka IOV dan buka seperti ini. Dan langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini guys. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel Aplikasi Project. Di video kali ini guys, saya mau meng-share sebuah aplikasi yang sangat menarik sekali untuk kalian gunakan. Jadi aplikasi yang saya bagikan untuk kalian ini adalah aplikasi Game Turbo ROG yang paling keren ya. Nah, aplikasi ini memiliki fitur yang bisa kalian andalkan. Nanti saya jelaskan ya kalau sudah kebuka aplikasinya atau sudah di-install oleh kalian aplikasinya. Aplikasi ini memiliki tampilan landscape dan fiturnya itu keren banget yang bisa kalian gunakan untuk bermain game. Kalau kalian merasa device kalian itu lag atau frame drop, kalian bisa menggunakan aplikasi Game Turbo ROG yang satu ini untuk mengatasi performa yang kurang bagus saat menjalankan game guys. Tentunya game apapun yang ada di HP kalian, kalian bisa boosting dengan aplikasi Game Turbo yang saya maksud ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi guys. Jika kalian ingin memiliki aplikasi yang saya maksud itu, langsung aja kalian ke deskripsi. Di sana ada link download ya. Kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jika sudah, langsung aja kalian download aplikasinya guys. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke aplikasinya ya. Oke, pertama-tama, di sini saya tunjukin cara downloadnya dulu ya. Karena terkadang masih ada aja yang bertanya cara downloadnya gimana. Sebenarnya cara downloadnya itu gampang banget, asal kalian tidak menekan sembarangan ya. Oke, di sini saya contohin dulu sebelum kita ke aplikasinya. Aplikasi Project. Oke, saya contohin ya. Contohin di video yang paling atas ini ya. Saya contohin di video paling atas ini aja. Habis itu, kalau tinggal buka aja deskripsi channel ini. Buka aja di deskripsi channel ini dan cari aja link downloadnya. Nah, jika tidak ada di deskripsi, biasanya saya naruhnya itu di link komentar. Kalian tinggal klik aja link komentar. Nah, di sini di link komentar ada komentar yang di pin ya. Dan kalian klik aja. Nah, di sini ada link downloadnya. Yang pertama itu link download dari Gate4Link. Di bawahnya tutorialnya. Kalau kalian mendownload dari link ini, kalian bisa mendapatkan aplikasinya jauh lebih cepat. Tetapi kalian harus melewat iklan dulu. Kalau kalian kebingungan mendownload dari link ini, kalian bisa melihat tutorialnya di sini. Dan kalau kalian masih kebingungan, kalian tinggal dulu aja di link alternatif di sini ya. Dan kalau kalian tidak sengaja menemukan passwordnya, kalian tinggal dulu aja di link mediafire langsung. Oke, langsung aja kita buka link alternatif. Klik aja link alternatif. Dan nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini. Habis itu, kalian tinggal geser aja ke bawah dan silahkan cari aja detik yang berjalan guys. Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan ya. Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai. Jika ada iklan seperti ini, kalian tinggal close aja ya. Nah, aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk meningkatkan performa device kalian, terutama saat bermain game guys. Dan aplikasi ini sangat worth it banget di HP kalian. Karena udah dicoba di beberapa device dan sangat ngebantu banget. Apalagi kalau kalian sering mengalami FPS yang jumping-jumping atau naik turun yang tak menentu begitu. Silahkan aja kalian coba aplikasi Game Turbo ROG yang satu ini ya. Karena tidak ada salahnya kalian menginstall aplikasi ini guys. Oke, ini udah hampir selesai ya. Nah, ini udah keluar tombol downloadnya. Kalian tinggal klik aja ya. Biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini, website ini akan membuka halaman lain. Kalian tinggal back aja kalau udah begitu ya. Nah, ini kalian mau buka halaman lain nih. Kalian tinggal back aja. Ya, back aja. Dan klik lagi dua kali. One, two. Dan biasanya udah langsung mediafire seperti ini. Kalian tinggal download aja ya. Ini udah langsung mediafire. Jika udah kalian download, kalian tinggal buka aja di jari server atau aplikasi file manager. Terserah kalian mau dibuka di mana aja. Habis itu, silahkan cari aja folder download ya. Berhubung tadi saya membackupnya. Di sini dia ada di folder apps backup install. Nah, namanya itu adalah Game Turbo ROG Landscape Real ya. Kalian tinggal install aja di sini. Dan install aja. Jadi ini dia aplikasi Game Turbo ROG-nya guys. Aplikasinya seperti ini. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, kalian tetap simpan aplikasi ya. Karena aplikasi ini diinstal dari luar Play Store. Jadi, Google menyuruh kalian untuk menginstal. Sebenarnya aplikasi ini aman banget. Tidak ada virus sama sekali. Saya jamin 100%. Kalian tinggal tetap install aja. Habis itu, kalian tinggal klik aja. Dan ROG Game Turbo-nya kalian tinggal klik aja. Dan aplikasinya seperti ini. Nah, ini dia aplikasinya guys. Kalian tinggal terima aja. Dan ini dia. Nah, ini dia aplikasi Game Turbo ROG terbaru untuk kalian semua. Di sini, kalian bisa menambahkan dulu game yang mau kalian mainkan ya. Tapi sebelum itu, di sini saya jelaskan. Di sini ada tempat kayak game nanti ya. Di sini RAM tersedia, jaringan kalian, suhu HP kalian, tulisan ROG. Dan di sini CPU kalian ya. Di sini pengaturan nanti. Di sini game list. Sebelum kalian menambahkan game list ini. Atau mengklik game list. Kalian klik di sini dulu. Klik aja. Nah, di sini ada tulisan ya. Di sini saya terangkan dulu. Ada tulisan optimasi. Optimasi. Optimasi otomatis ketika bermain game. Saat game Anda berjalan dan beberapa aplikasi lain mungkin diluncurkan dan mempengaruhi kinerja aplikasi tersebut akan secara otomatis dihentikan. Nah, sekarang di sini semua aplikasi yang ada di HP kalian akan dihentikan. Sekarang kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan aja. Biar tidak dihentikan seperti PUBG. Pokoknya game kalian aja yang dipilih ya. Jadi, jangan pilih aplikasi lain. Cuma game kalian aja yang dipilih. Agar. Agar tidak dimatikan oleh aplikasi ini. Begitu ya. Ini dia. Habis itu back aja. Kalau udah back. Dan sekarang kalian tinggal pilih list game ya. Sekarang kalian tinggal tambahkan aja. Game yang mau kalian mainkan. Kalian tak klik tambah. Habis itu klik arena free fire. Pokoknya game yang ada di HP kalian kalian tinggal tambahkan aja begini ya. Karena di sini kita menambahkan secara manual ya guys ya. Habis itu add. Habis itu add game. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Keren banget. ROG game turbo ini guys. 100% real guys ya. Real APK Android ya. Real APK Android. Bukan APK iOS ya. Nah, habis itu kalian tinggal back aja. Jadi seperti ini. Dan sekarang kalian tinggal pilih jalankan game. Sekarang kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Di sini saya mau bermain ini aja ya. Eh, sorry. Aduh. Nah, ini aja. Klik. Nah, di sini kalian tinggal pilih jalankan. Jalankan game. Dan akan memboosting seperti ini. Dan game yang kalian mainkan akan kebuka. Di sini RAM-nya dipersilkan 361. Punya saya ya. Dan langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah. Silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki rekos lain tentang aplikasi lain. Silahkan komen aja di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Kita ketemu di next video. Bye.